Intro Kalo udah sampe Jogja gak asah ya kalo kita belum ngegudeg juga foodies Sekuai kita gas ngeng cari gudeg yang endel-endel Nasi gudeg 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 Tolong saya sediakan gudeg ga jodeg Lus ini ya apukin jeninya Limbo-e Pakai semuanya? Coba ya Wah kalo lagi ih gudeg tuh emang bahaya ya foodies Udah pasti kalap kayak eric tuh Tapi asal dihabisin sih wouldn't spend Nah foodies buat teman yang makan gudeg nya ada jinan pasor kayak gini juga nih Wadidaw ini sih selalu nomer satu ya di hati Di Solo juga ada gudeg bodis Cuma perbedaan gudeg Solo sama gudeg Jogja itu Cenderung kemanis kalau gudeg Jogja Bismillahirrohmanirrohim Iya kan, cenderung kemanis enak banget Rasa manis dari gudeg Jogja ini datang dari gula merah yang menjadi salah satu bahan wajibnya Nah bocoran sedikit ya foodies, katanya disini menggunakan gula merah yang sedikit gelap Agar warna gudegnya lebih mantuk Plus rasa manisnya itu tuh juga pas banget Kita coba ayamnya ya Wow nih, toppingnya ada terik tadi Hmm, teguk banget So foodies yang gak pengen icipin kuliner khas Jogja Tapi waktunya sempit banget buat ngidar kulineran Yaudah makan aja disini Termasuk si sate klatak Waduh wadidaw, ini gak boleh lolos nih foodies Mau dong? Tante klatak sendiri ini bumbunya cuma tumbar, miri, merico, garam Jadi lebih cenderung ke asin Tapi asinnya asin enak Teksturnya juga lembut banget loh Karena daging yang dipakai adalah daging kambing muda pilihan Jadi sekali gigit langsung lumer tuh foodies di mulut Ajib Dan gongnya disajiin masih pake arang kayak begini dong Sesuai namanya, klatak yang bermakna memanggang di atas api foodies Jadi masih anget-anget gimana gitu Makan receh, menu receh, tapi rasanya garecean Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya